Hanya dalam beberapa menit, jumlah perjudian mencapai 230 miliar koin federal. Melihat angka tersebut, bahkan Feng Hetang yang berasal dari keluarga besar pun kaget dengan angka tersebut. Diperkirakan bahkan jika dia menjual seluruh keluarga Feng, dia tidak akan mendapatkan banyak uang. Begitu dia kalah taruhan, diperkirakan dia tidak akan mampu membayarnya meskipun dia bangkrut. Memikirkan hal ini, Feng Hetang berkata dengan sedikit rasa bersalah, semuanya, jangan impulsif. Seperti kata pepatah, harmoni menghasilkan uang. Mengapa anda harus mempermasalahkannya? Taruhan kecil itu bagus untuk suasana hati, tapi taruhan besar berbahaya bagi tubuh. Tidak baik jika semua orang kehilangan begitu banyak uang. Saya pikir lebih baik semua orang tidak menonjolkan diri. Dia mengemukakan sarannya sendiri. Rendahlah adikmu, bukan itu yang kamu katakan tadi. Kamu sombong sekali, sama seperti bosmu. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu bisa bertaruh sebanyak yang kamu punya. Sekarang kamu hanya bertaruh lebih dari 200 miliar, dan kamu, takut. Melihat tatapan Feng Hetang yang bersalah dan pengecut, seorang siswa inti tertawa dan mencoba memprovokasi dia. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apakah si gendut sialan ini tiba-tiba mengusulkan taruhan ini karena ada konspirasi, dan apakah bajingan itu siaping telah membuat jebakan. Melihatnya sekarang, terlihat jelas bahwa lemak terkutuk ini masih terlalu muda dan terburu nafsu. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu dalam sekejap. Karena kasusnya seperti ini, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk menipu Feng Hetang sejumlah besar uang? Takut. Dalam kamus hidupku, tidak ada kata, takut. Feng Hetang membusungkan dadanya. Tapi aku mengkhawatirkan kalian. Kehilangan begitu banyak uang, bagaimana jika kalian memiliki masalah hidup di masa depan? Bagaimana jika kalian berencana memohon padaku? Keluarga saya bukanlah balai amal. Dia menyatakan bahwa dia memiliki niat baik dan tidak ingin menipu semua orang atas sejumlah uang. Ia berharap semua orang tidak bersikap impulsif. Mengemis. Saya ingin pantat Anda. Saya adalah pembangkit tenaga listrik Grandmaster yang bermartabat. Bagaimana saya bisa memohon? Sialan gendut. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu belum melihat orang kaya dan belum melihat dunia. Tapi puluhan miliar hanyalah gerimis bagi kami para Grandmaster. Tahukah kamu apa itu gerimis? Jika Anda tidak mengerti, kembalilah dan cari di kamus. Benar. Dan kami suka memberikan uang kepada orang lain untuk dibelanjakan. Ada apa? Kamu masih belum yakin? Jangan bicara omong kosong, kamu mau bertaruh atau tidak. Kalau kamu tidak punya nyali, lupakan saja. Pokoknya kamu sama saja dengan bosmu. Banyak siswa inti yang mencibir dan mencoba memprovokasi dia. Apa? Mendengar ini, Feng Hetang langsung marah besar. Kamu bisa menghinaku, dan bahkan keluargaku, tapi kamu tidak bisa menghina karakter kakakku. Baiklah, apakah kamu tidak ingin berjudi? Apakah kamu tidak ingin memberiku uang? Kalau begitu mari kita berjudi. Taruhan sebanyak yang Anda punya. Saya hanya khawatir Anda tidak punya cukup uang untuk membayarnya dan bangkrut. Dia tampak jengkel. Dia telah tertipu. Banyak siswa inti yang langsung gembira. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Feng Hetang telah kehilangan rasionalitasnya. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk dengan kejam menerkam domba gemuk ini, kapan mereka bisa melakukannya? Mereka segera mendesak Feng Hetang untuk bertaruh. Dengan cara ini, tidak ada pihak yang bisa menarik kembali kata-kata mereka. Mereka bahkan dengan cepat membuat rekening publik dan membiarkan bang bertindak sebagai kustodian pihak ketiga. Jika menang, otomatis bang akan mentransfer uangnya ke pihak lain. Itu adil dan adil, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Apa? Seseorang adalah bangkir, mengatakan bahwa siaping akan memenangkan kejuaraan, dan berapa banyak kerugiannya. Apakah anak itu gila? Apakah Anda punya uang untuk membayar? Tidak masalah apakah dia gila atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah peluang bagus untuk menghasilkan uang. Bagaimana bisa ada peluang bagus untuk menghasilkan uang? Kali ini kita kaya. Taruhan, segera bertaruh dengan si gendut sialan itu. Bukannya aku sedang menyombongkan diri, tapi kali ini, aku bisa bertaruh sampai dia bangkrut. Banyak orang juga mendengar berita ini, dan mata mereka langsung berbinar. Mereka merasa ini adalah kesempatan besar untuk menghasilkan banyak uang, dan mereka pasti tidak akan melewatkannya. Kalau tidak, jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Beberapa siswa inti mengambil tabungan mereka selama bertahun-tahun. Beberapa meminjam uang dari teman sekelas, teman, dan kerabatnya untuk mengumpulkan dana. Beberapa siswa inti bahkan lebih gila lagi. Demi mengembalikan modalnya, mereka bahkan mengambil pinjaman puluhan miliar dari bank. Tujuan mereka adalah bertaruh dengan Feng He Tang. Hanya dalam satu jam, jumlah perjudian telah mencapai 770 miliar koin federal. Jumlah perjudian semacam ini sangat tinggi sehingga bahkan tokoh tingkat raja pun sedikit terkejut. Mata banyak orang menjadi hijau karena iri. Cukup, ayo berhenti di sini. Setelah melihat jumlah ini, Feng He Tang segera menghentikan lebih banyak orang untuk bertaruh, menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Jika lebih, Xia Ping tidak akan mampu membelinya. Lagi pula, Xia Ping hanya memiliki 770 miliar koin federal sekarang, dan agar taruhan berhasil, kedua belah pihak harus memiliki cukup uang. Jika tidak, jika tidak cukup, taruhannya tidak akan berhasil. Sialan gendut, bukankah kamu bilang untuk bertaruh sebanyak yang kamu punya? Apakah Anda takut hanya dengan uang sedikit ini? Beberapa siswa inti merasa cemas karena ingin menaikkan taruhan, namun kini mereka dihentikan oleh Feng He Tang. Beberapa siswa inti bahkan sedikit menyesal. Mereka merasa sepertinya mereka baru saja bertaruh terlalu sedikit. Jika mereka lebih berani, mereka mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang. Namun, mereka masih sedikit khawatir. Jika terjadi sesuatu, uang mereka akan sia-sia. Diam. Feng He Tang berkata dengan nada meremehkan, Saya, Feng He Tang, bertaruh dengan Anda bukan untuk melihat apa yang Anda inginkan, tetapi untuk melihat apa yang saya miliki. Lagi pula, saya hanya punya uang sebanyak ini. Jika kalian ingin bertaruh, jangan bertaruh. Mendengar ini, semua orang tidak berdaya. Jika si gendut sialan ini tidak punya cukup uang, bahkan jika mereka terus bertaruh, itu akan sia-sia. Segera, mereka menandatangani taruhan dan dilindungi hukum. Berita mengejutkan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia cloud dan menyebabkan keributan besar. Ya Tuhan, taruhan yang menggemparkan senilai 770 miliar koin federal. Lemak ini benar-benar gila, dia benar-benar bertaruh pada siaping untuk memenangkan kejuaraan. Bukankah ini jelas memberikan uang kepada orang lain? Aku semakin penasaran, dari mana si gendut ini mendapat uang sebanyak itu. 770 miliar, tahukah Anda konsepnya seperti apa? Bahkan jika itu adalah keluarga raja, jika mereka ingin mendapatkan uang sebanyak itu, mereka harus mengeluarkan banyak darah. Dikatakan bahwa lemak ini adalah keturunan langsung dari keluarga Feng di planet Yanhuang. Keluarga Feng di planet Yanhuang. Sial, ku kira itu sebuah keluarga. Dikatakan bahwa orang terkuat di keluarga ini hanyalah seorang Grandmaster, dan mereka bahkan tidak memiliki seorang raja. Bukankah ini hanya udik desa? Saat ini, orang kampung sangat kaya. Bagaimana mereka bisa dengan santainya menghasilkan lebih dari 700 miliar? Jangan meremehkan orang kampung. Mereka jauh dari kaisar, dan korupsi serta penyuapan sangat serius. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan uang lebih cepat daripada mesin pencetak uang. Mereka jauh lebih baik daripada kita yang bekerja keras. Korupsi dan penyuapan. Pantas saja anak itu gemuk sekali. Dia terlihat penuh lemak. Dia dilahirkan untuk menjadi pejabat yang korup. Ketika dia keluar, orang mengira dia adalah seorang pemimpin. Semua orang terkejut dengan taruhan setinggi langit ini. Jumlah seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Diperkirakan anggaran keuangan tahunan kota biasa diperkirakan sebesar ini. 622. Kaka Laki-Laki Pada saat ini, Feng Hetang, yang sangat menakjubkan di luar, hampir menangis. Dia melakukan panggilan video kesiaping dengan wajah sedih. Bisakah kita memenangkan taruhan ini? Kalau kalah harus bayar 770 miliar. Bahkan jika saya menjual diri saya sendiri, saya tidak mampu membelinya. Meski berasal dari keluarga kaya, ia takut dengan jumlah sebanyak itu. Kakinya gemetar karena tekanan sebesar itu terlalu besar. Jangan khawatir, saya akan memenangkan kompetisi ini. Mereka memberi saya uang. Siaping mengepalkan tangannya, merasa sangat nyaman. Jika dia memenangkan taruhan ini, kekayaan bersihnya akan melonjak hingga 1540 miliar koin federal. Jumlah tersebut cukup mengguncang perekonomian suatu negara. Jika dia memiliki lebih banyak, dia mungkin bisa membeli kristalisasi teknologi manusia, kapal perang super. Konon senjata kapal perang super ini bahkan bisa membunuh raja. Begitu dia memiliki senjata berteknologi tinggi, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam langit. Adapun Raja Naga Perak, Raja Serigala, dan Raja Kalajengking Hitam, dia bisa mengabaikan mereka. Lebih baik jika kita bisa menang. Feng Hetang masih gemetar dan wajahnya pucat. Baru saja, ketika ayahku mengetahui hal ini, dia langsung menelponku dan memarahiku. Dia berkata bahwa aku adalah anak yang hilang dan ingin menyanyiakan kekayaan seluruh keluarga Feng. Jika saya tidak membujuknya dengan segala cara, mengatakan bahwa ada seseorang yang mendukung hal ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tidak ada jalan lain. Lagi pula, angka 770 miliar koin federal terlalu mengejutkan. Bahkan keluarga Feng pun ketakutan setengah mati. Kaki mereka lemah. Ini adalah angka yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Ini seperti gunung besar yang menghancurkan mereka. Jika mereka kalah dalam persaingan dan menjual seluruh keluarga Feng, mereka tidak akan mampu melunasinya bahkan jika mereka menjadi budak selama ratusan tahun. Pantas saja ayah Feng Hetang ketakutan dan menelpon untuk menanyainya. Jika saya kalah, itu kerugian saya. Anda tidak perlu khawatir. Saya masih mampu membelinya. Siaping tersenyum sedikit. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang ini. Seperti yang diharapkan dari kakak. Mendengar hal tersebut, Feng Hetang akhirnya merasa lega. Dia juga melihat jumlah tabungan Siaping. Bahkan jika dia kehilangan semua uangnya, dia harus memulai dari awal. Ketika Siaping pertama kali datang ke Cloud Realm, dia hampir tidak punya apa-apa. Jadi bukan masalah besar baginya untuk kembali ke masa lalu. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia ingat ketika pertama kali masuk sekolah, Siaping hanyalah orang desa yang baru saja keluar dari planet Yan Huang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tumbuh menjadi tokoh besar yang mampu mengguncang alam langit. Tidak butuh waktu lama bagi Siaping dan Feng Hetang untuk mengakhiri pembicaraan mereka. Duduk bersila, Siaping mulai memutar seni energinya saat ia menyerap lebih banyak rumput bulan air dan mengubahnya menjadi energi sejati. Saat ini, setelah pertempuran dengan Lian Zheng Sun, dia telah membuka 10 meridian di tubuhnya. Energi vital mengalir melalui meridiannya seperti air. Dia bisa merasakan kekuatan tak berujung keluar dari tubuhnya, dan itu terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika aku bisa membersihkan 2 meridian lagi, aku akan bisa mencapai puncak Master Bela Diri LFV7. Aku bahkan mungkin bisa mencapai Master Bela Diri LFV8. Siaping mengepalkan tangannya saat matanya berbinar. Begitu dia maju ke surga ke-8 Guru Bela Diri, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dia akan menjadi jauh lebih kuat dari dia sekarang, dan dia pasti akan mampu menekan semua orang dan menyapu semua rintangan. Justru karena itulah dia berani bertaruh seperti itu, percaya bahwa dia pasti akan menjadi juara. Saya harus fokus pada kultivasi dan segera menerobos ke surga ke-8 Guru Bela Diri. Siaping menutup matanya dan mengayuki gong di tubuhnya. Dia diam-diam merasakan kekuatannya yang meningkat pesat. Malam berlalu, dan keesokan paginya, pertandingan 4 besar akhirnya dimulai. Empat teratas kali ini adalah Siaping, Xie Anxiu, yang bermandikan darah naga, Bai Qingqing, yang memiliki tubuh indah tujuh lubang, dan Feng Qudao, yang memiliki garis keturunan Phoenix Abadi. Setiap orang yang masuk 4 besar sangatlah kuat. Siaping akan melawan Xie Anxiu, dan Bai Qingqing akan melawan Feng Qudao. Jika salah satu dari dua grup ini menang, maka mereka akan memperebutkan gelar juara. Saat ini, Siaping dan Xie Anxiu saling berhadapan di arena. Kamu adalah Siaping. Xie Anxiu memandang Siaping. Kamu hanya berada di surga ke-7 dari Guru Bela Diri, namun kamu sudah berada di 4 besar. Qigongmu benar-benar luar biasa. Aku yakin tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang dapat menandingimu. Tapi kenapa kamu begitu bodoh melawan siswa inti? Dia memandang Siaping dari atas ke bawah, sepertinya sangat penasaran. Melawan mereka? Saya tidak melawan mereka. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mereka datang untuk menindas saya dan memaksa saya mundur. Mereka ingin menghancurkan kesempatan saya, jadi saya tidak punya pilihan selain menolak. Meskipun siswa inti kuat, mereka tidak bisa memaksaku untuk menundukkan kepala. Apakah hanya mereka yang bisa menindasku dan aku tidak bisa melawan? Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia? Si Anxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu benar-benar bodoh. Seorang pria harus tahu kapan harus menyerah. Apakah menurutmu menjadi keras kepala berarti kamu memiliki tulang punggung? Dengan kepribadian Anda, mudah bagi Anda untuk mati mudah. Apakah kamu tahu itu? Dia tidak setuju dengan kata-kata Siaping. Ada yang mudah dipatahkan, tapi ada juga yang ditempa menjadi baja. Alasannya patah karena kurang kuat. Siaping mengepalkan tangannya. Kamu sudah banyak bicara. Apakah kamu juga menjadi anjing para siswa inti itu dan ingin berurusan denganku? Si Anxiu berkata dengan tenang, Kamu memiliki lidah yang tajam. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadikanku anjing mereka. Namun, aku ingin melihat apakah baja milikmu ini dapat dipatahkan atau tidak. Jangan mengira aku setara dengan lawanmu sebelumnya. Kekuatan aku, Si Anxiu, bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang-orang itu. Sekalipun Anda ingin bermain trik, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menggunakannya. Datang dan lihat apa yang disebut kekuatan luar biasa. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, dia menamparkan udara dengan telapak tangannya. Keterampilan bela diri tingkat Raja Pirless Reng, tangan pengikat naga. Dalam sekejap, Si Anxiu menggunakan keterampilan bela diri tingkat Raja Pirless Reng. Ini adalah salah satu keterampilan bela diri terkuat di dunia. Dengan satu tamparan, udara bergetar dan energi sejati mengembun. Aura menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Seekor naga emas raksasa muncul dan meraung. Itu menghancurkan bumi dan sepertinya mengandung kekuatan naga tertinggi, mengguncang seluruh arena. Naga emas raksasa ini sangat menakutkan. Sisik di tubuhnya bening dan berkilau. Kekuatan naga yang dipancarkannya membuat penonton di kejauhan merasa tertekan. Seolah-olah energi sejati di tubuh mereka mengalami stagnasi. Tidak mungkin. Langkah ini bahkan dapat mempengaruhi seorang Grandmaster. Seketika, siswa inti yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa pembangkit tenaga listrik Grandmaster di tribun penonton sangat terkejut. Saat ini, mereka benar-benar merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Seolah-olah di bawah tekanan seperti itu, mereka hanya dapat menggunakan 70% hingga 80% kekuatan mereka. 623 Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan ketika si Aanshu menggunakan gerakan ini, udara dipenuhi aliran udara yang saling terkait satu sama lain, membentuk domen yang mengikat seluruh tubuhnya. Tangan pengikat naga ini sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah teknik bela diri yang digunakan untuk membunuh naga raksasa. Setelah digunakan, itu akan terjerat tanpa henti. Bahkan naga raksasa dengan kekuatan tak terbatas pun akan diikat dan ditangkap. Bisa dibilang untuk skill bela diri ini, semakin kuat musuhnya maka akan semakin mudah untuk dihadapi. Keterampilan bela diri tingkat raja yang tiada taranya. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memilikinya? Ini adalah permainan anak-anak. Di depan mantra abadi yang murni, keterampilan bela diri apapun yang tiada taranya akan ditekan. Mata siaping berkilat dingin saat dia bergerak. Di setiap pertandingan sebelumnya, dia sebenarnya banyak menahan diri. Dia belum benar-benar melepaskan esensi intisarinya yang tak terbatas, dia juga belum mengedarkan mantra abadi yang murni dengan sekuat tenaga. Faktanya, hal yang paling menakutkan tentang dirinya adalah dia telah mengembangkan mantra abadi yang murni, yang dapat menekan semua musuh dengan kekuatan absolut dan nyala api mengerikan yang dapat menyaingi esensi matahari. Bagi seorang seniman bela diri, keterampilan bela diri hanyalah sarana untuk menggunakan ki klasik. Teknik pengembangan mental adalah dasar dari seorang seniman bela diri. Ibarat sebuah mesin, semakin kuat mesinnya, maka semakin bertenaga pula mesin tersebut. Ini secara praktis menentukan segala sesuatu tentang mesin. Ledakan. Pada saat ini, siaping juga menyerang dengan telapak tangannya. Keterampilan bela diri tak tertandingi tingkat raja, telapak tangan tak tertandingi. Lapisan cetakan telapak tangan muncul di udara, seperti tanduk kijang, tidak bisa dilacak. Namun, setiap telapak tangan mengandung kekuatan yang tak tertandingi, cukup untuk menundukkan iblis dan menghancurkan segalanya. Bang-bang-bang. Jejak telapak tangan besar dan naga itu berbenturan. Itu seperti pertarungan antara raksasa kuno dan seekor naga. Setiap kali bertabrakan, terdengar suara gedebuk yang mengguncang bumi. Tanah terguncang hingga tampak seperti diambang kehancuran. Jika bukan karena penghalang energi yang melindungi arena, gelombang kejut akan menyebar keluar dan meratakan area dalam jarak seribu meter ke tanah. Apa? Kekuatanmu sebenarnya sebanding dengan milikku, siapa yang bermandikan darah naga? Si Aanshu tidak dapat mempercayainya. Dia telah jatuh ke dalam sepuluh ribu kolam naga dan bermandikan darah naga. Tubuhnya telah ditempa, dan dia telah mengalami transformasi total. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini sebanding dengan monster. Setiap gerakannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan binatang buas menjadi pasta daging. Tapi sekarang, ketika telapak tangan siaping bertabrakan dengannya, itu sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, yang membuatnya sangat terkejut. Namun, ini tidak cukup. Garis keturunan naga, meletus. Si Aanshu meraung dengan marah. Seluruh darah di tubuhnya tampak mendidih. Kekuatan darah naga di dalam tubuhnya beredar, dan energi misterius melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Pada saat ini, sisi hitam tampak muncul di dadanya, dan dua tanduk naga tampak muncul di kepalanya. Semua otot di tubuhnya membengkak, dan tubuhnya tumbuh setinggi 2,3 meter, seperti manusia naga. Seluruh udara sepertinya mendidih saat ini. Gelombang naga mungkin menyebar, mengembun menjadi bentuk jasmani, meratakan seluruh tanah. Beberapa batu bahkan hancur menjadi debu. Suara mendesing. Dalam sekejap, si Aanshu menghilang dari tempatnya berada. Kecepatannya menembus penghalang suara, dan dia muncul di depan Xia Ping dalam sekejap. Dia meninju dengan tinju naganya, hampir menciptakan ruang hampa. Kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Diperkirakan gunung kecil pun akan hancur berkeping-keping. Waktu yang tepat. Cahaya dingin muncul di mata Xia Ping. Dia memasukkan aeter spiritual ke dalam tubuhnya ke tangannya, dengan gila-gilaan mengoperasikan seni abadi yang murni. Saat ini, telapak tangannya berubah menjadi merah tua, memancarkan kegilaan, kehancuran, dan aura lainnya. Pada saat ini, kedua tangannya sepertinya telah berubah menjadi api merah tua, seolah-olah telah berubah menjadi api dan elemen. Temperatur meningkat tajam, mendorong kekuatan klaples palem hingga mencapai batasnya. Tiba-tiba, api merah tua terus berubah menjadi cakar burung. Ini adalah cakar gagak emas neraka. Cakar ini meledak, seolah-olah telah menyatu dengan kehampaan. Udara terdorong ke segala arah, dan ada prasasti kuno yang terukir di atasnya, mengandung kekuatan misterius. Bang! Tinju naga dan cakar burung bertabrakan, dan tiba-tiba, seperti komet yang menghantam bumi, kekuatan itu melesat ke segala arah. Udara mengembun menjadi bentuk jasmani, dan kekuatan yang meletus didorong ke segala arah, membentuk bila angin yang membelah tanah. Tapi ini baru permulaan. Dalam beberapa detik, kedua sosok di arena itu berkedip, dan mereka terus bertabrakan, seperti dua kelompok energi yang bertabrakan, meletus dengan guncangan yang mengejutkan. Ini seperti pertarungan antara dua binatang dewa muda. Mustahil. Mata si Aanshu dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah kamu bilang kamu terluka? Bagaimana kamu masih bisa memiliki kekuatan seperti ini? Dia tidak percaya pasien bisa begitu galak sampai sejauh ini. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah master bela diri tingkat 9, dan monster yang bermandikan darah naga. Seorang master bela diri tingkat 9 biasa bisa dilumpuhkan dengan satu pukulan, dan dibunuh dengan dua pukulan. Tapi sekarang, menghadapi Xia Ping ini, dia sebenarnya berimbang, dan tidak dirugikan sama sekali. Sejak kapan seorang pasien menjadi begitu galak? Ini terlalu berlebihan. Jika anak ini dalam kondisi sempurna, betapa menakutkannya dia. Jika saya bertahan lebih lama, saya pikir saya akan mati. Jangan khawatir, teriak Xia Ping, menunjukkan bahwa kondisinya saat ini tidak dapat dipertahankan. Alasan kenapa dia seperti ini adalah murni pancaran terakhir matahari terbenam, pancaran inspirasi sebelum dia meninggal. Pancarkan pantatku. Si Aanshu ingin mengutuk keras-keras. Bahkan pancaran terakhir matahari terbenam pun ada batasnya. Pastinya tidak ada orang seperti Xia Ping, yang lebih ganas dari binatang dewa. Bagaimana bisa ada pasien seperti itu di dunia? Bahkan jika dia berbohong, harusnya ada batasannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa IQ-nya sangat rendah sehingga dia akan mempercayai beberapa kata dengan santai? F.A. Triscek, bagaimana anak ini Xia Ping bisa begitu galak? Bukankah mereka bilang dia sudah terluka? Bagaimana dia bisa begitu galak sekarang? Mata seorang siswa inti berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Kekuatan yang muncul dari pukulan dan tendangan Xia Ping bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Seolah-olah sebelumnya, dia hanya memamerkan kekuatannya, dan sekarang dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia merasa jika dia berdiri di arena dengan tingkat kultivasi yang sama, dia mungkin akan dibunuh oleh bajingan ini dengan satu pukulan. Ini bukan serangan yang bisa digunakan oleh orang yang terluka. Kita telah ditipu. Kali ini, kita telah ditipu. Bajingan ini tidak terluka sama sekali. Dia sangat lincah. Seorang siswa inti berteriak. Tidak mungkin, anak itu tidak terluka sama sekali. Dengan kata lain, dia berpura-pura sebelumnya, berpura-pura gila untuk menipu kita. Pembohong? Bajingan ini pembohong. Bahkan tanda baca kata-katanya tidak bisa dipercaya. Mungkinkah taruhan sebelumnya juga sengaja dibuat dengan mengirimkan antek-anteknya. Tujuannya adalah mengelabui kita agar memasuki rumah judi dan memberinya uang. Tak tahu malu? Ini jelas penipuan. Penipuan. 624 Apa? Anak itu tidak terluka. Pantas saja dia begitu ganas dan tidak bisa dipukul sampai mati. Betapa tak tahu malunya. Dia bertingkah angku dan perkasa, tapi dia menipu kita sampai mati. Jika dia tidak cedera, bukankah anak itu punya peluang menjadi juara? Kali ini, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku bahwa dia akan kalah. Jika dia tidak kalah, bukankah aku pasti akan mati? Siaping yang tercelah, dia mencoba menipu kita dengan uang hasil jerih payah kita. Apakah tidak ada yang akan mengendalikannya? Penonton yang tak terhitung jumlahnya mengumpat. Beberapa dari mereka yang ikut serta dalam pertaruhan wajahnya berubah menjadi hijau. Seolah-olah seseorang sedang meremas hati mereka, menyebabkan mereka terengah-engah. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan anak ini jika dia tidak terluka. Namun, mereka juga tidak tahu mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Anak ini jelas telah menderita begitu banyak pukulan sehingga bahkan seorang ahli bela diri puncak pun akan terluka parah. Bagaimana anak ini bisa baik-baik saja? Saat ini, di arena, Jadi bagaimana jika kamu tidak terluka? Kamu masih bukan tandinganku, Si Aanshu. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya palsu. Si Aanshu meraung. Dia mengedarkan kigongnya dan menyerang dengan telapak tangan. Teknik bela diri tingkat raja yang tiada taraf, heaven flipping palm. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Seolah-olah langit dan bumi sedang terbalik. Tangan naga raksasa turun dari langit, menghancurkannya. Seolah-olah gunung pun akan runtuh pada saat ini. Telapak tangan ini bahkan mengunci aura siaping, membuatnya mustahil untuk mengelak. Ini adalah langkah yang mendekati kesempurnaan. Itu memiliki jejak aura Grandmaster. Di masa lalu, dia mengandalkan langkah ini untuk mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para ahli ras iblis tidak dapat memblokir telapak tangan yang menakutkan ini dan langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Jika dibudidayakan secara ekstrim, satu pohon palem dapat memusnahkan seluruh kota. Surga membalik telapak tangan. Apa gunanya itu? Perhatikan saat saya menyempurnakan seluruh tubuh Anda. Tungku matahari. Siaping mengedarkan seni abadi yang murni. Pada saat ini, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah berubah menjadi api. Di dalam tubuhnya, seekor burung dewa sedang berteriak, menyebabkan kehampaan bergetar. Irama unik menyebar, menyebabkan jiwa seniman bela diri di sekitarnya gemetar. Gemuru gelombang-gelombang. Api besar menyembur keluar dari 108 ribu pori-porinya, menutupi langit dan bumi, mengembun menjadi zat padat. Dalam sekejap, matahari berwarna merah tua tampak mengembun, menyelimuti radius 100 meter. Itu hampir terlihat seperti tungku besar, berisi api yang berkobar yang hanya bisa dilihat ketika seni energi seseorang dikembangkan ke puncak. Apapun yang berada di bawah tungku ini akan terbakar menjadi abu. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Banyak siswa kongklaf tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat berdiri ketika mereka menatap seni energi siaping yang sempurna. Tungku surya ini berdiri di udara, ada banyak prasasti kuno yang terukir di atasnya. Tampaknya mengandung energi misterius dan kuno, serta aura kekacauan primordial. Seolah-olah tungku ini telah mengalami pembaptisan waktu. Itu lahir saat kekacauan primordial terbuka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersujud dalam ibadah. Bahkan jiwanya sepertinya tertekan, dan dia tidak berani melihatnya secara langsung. Ah! Seketika, si Aanshu menjerit sedih. Saat tungku surya terbentuk, heaven flipping palems miliknya terbanting ke bawah, namun sebenarnya meleleh dalam sekejap. Seolah-olah energi aslinya dibakar menjadi lava. Gumpalan api bahkan mulai menyebar dan berderak. Nyala api ini mengikuti letusan esensi sejati, merembes ke dalam tubuhnya melalui setiap pori-pori, memasuki meridiannya. Kekuatan api ini sangat mengerikan, mirip dengan api sejati samadhi, yang mampu membakar segala sesuatu di dunia. Seketika, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Seolah-olah pada saat ini, bahkan meridiannya pun terbakar. Tidak mungkin, apakah si Aanshu akan kalah? Tidak, 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 itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa kalah begitu cepat? Banyak siswa kongklav yang mengepalkan tangan dan mengertakan gigi, menggigit bibir begitu keras hingga hampir berdarah. Mereka sangat tidak mau dan tidak ingin melihat siaping menang sama sekali. Jika bocah ini benar-benar memenangkan kejuaraan, tidak diketahui seberapa besar kekalahan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mungkin akan bangkrut. Ini merupakan kerugian yang tak tertahankan. Siaping, kamu ingin aku, si Aanshu, kalah. Kamu pasti sedang bermimpi, kamulah yang memaksaku melakukan ini. Anda benar-benar memaksa saya untuk mengungkapkan kartu truf terbesar saya. Anda pasti akan membayar harganya. Si Aanshu meraung. Tiba-tiba, sepasang sarung tinjum muncul di tangannya. Sarung tangan ini berwarna emas samar, dan ada ukiran rune padat di atasnya, mengandung energi misterius di dalamnya. Banyak tanduk tajam terlihat di permukaan sarung tangan, sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan ada bekas noda darah merah tua di sana. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang terbunuh oleh sarung tangan ini. Begitu sarung tangan dipakai, tubuh si Aanshu langsung diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan. Energi misterius meresap ke organ internalnya, beredar melalui meridiannya. Dan api yang mencoba menghancurkan tubuhnya langsung padam oleh energi misterius ini. Energi asli yang aneh juga dengan cepat dikeluarkan, dan pada saat yang sama, luka di tubuhnya sembuh. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, medan vakum yang menakutkan juga muncul. Dalam sekejap, api di sekitarnya padam, dan tidak ada kekuatan yang bisa mendekati tubuhnya. N. Siaping menyipitkan matanya dan segera mundur beberapa ratus meter. Dia menatap sarung tangan di tangan si Aanshu dan merasakan aura yang tak terlukiskan. Aura ini, mungkinkah itu senjata yang berharga? Dia menatap sarung tangan itu, yang sepertinya memiliki aura yang sama dengan senjata berharga di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, sarung tangan ini bukanlah harta karun biasa, dan memiliki kekuatan luar biasa. Sarung tangan naga banjir, ya Tuhan, bagaimana bocah si Aanshu ini bisa memiliki sarung tangan naga banjir? Beberapa siswa inti langsung melompat ketakutan, menatap tinju si Aanshu, tidak mau berpaling. Sarung tangan naga banjir. Huo Gang juga menatap tantangan itu, tatapan matanya yang tak terlukiskan. Dikatakan bahwa raja naga banjir terbunuh, dan material dari tubuhnya, serta milenium kostil, sembilan tembaga api, dan material lainnya digunakan untuk membuat senjata berharga ini. Senjata tersebut mengandung kekuatan naga banjir. Jika dipakai di tangan, setidaknya bisa menggandakan kekuatan penggunanya. Bahkan bisa membentuk medan kekuatan untuk bertahan melawan serangan musuh. Itu adalah harta karun yang kuat dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Pikirannya melonjak, seolah dia tidak percaya bahwa si Aanshu memiliki harta karun sebesar itu. Kami menang, kami pasti menang kali ini. Dia bahkan mengambil harta karun, bagaimana mungkin dia tidak menang? Sialan, meski aku tidak punya harta karun, bagaimana si Aanshu ini bisa memilikinya? Apakah dia benar-benar merampok sarang naga? Hanya Tuhan yang tahu betapa beruntungnya dia. Aku sangat iri. 625 Di arena Si Aping Si Aanshu menatap Si Aping. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan kartu trufku. Kamu cukup mengesankan. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk aku gunakan. Tapi tindakanmu benar-benar membuatku marah. Kali ini, aku pasti akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang tak terlupakan dan menggunakan darahmu untuk menghapus rasa maluku. Matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Dia adalah seorang ahli di puncak alam Master Bella diri tingkat sembilan dan monster yang bermandikan darah naga. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang lain. Seharusnya mudah baginya untuk berurusan dengan junior dari alam Master Bella diri tingkat ketujuh. Namun kini, ia justru terpaksa menggunakan kartu asnya. Ini hanyalah penghinaan besar baginya, dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Semakin sering terjadi, semakin dia membenci Si Aping. Dia harus mengalahkan Si Aping sepenuhnya untuk menyelamatkan mukanya. Ledakan Si Aanshu mengedarkan esensi sejati di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam sarung tangan. Seketika, tulisan di sarung tangan itu bersinar dan memancarkan auran naga yang menakutkan. Sepertinya ada suara gemuruh yang menggemparkan di udara, menyebabkan darah penonton di sekitarnya mendidih. Ini adalah tekanan yang datang dari jiwa. Bahkan penghalang energi tidak dapat menghalanginya. Teknik bela diri tingkat tinggi tingkat raja, tangan pengikat naga. Pada saat ini, seluruh tubuh Si Aanshu berkedip-kedip dan sepertinya terbungkus dalam bola true essence. Itu sangat kejam. Udara di belakangnya berputar dan benar-benar menjelma menjadi naga raksasa yang membumbung tinggi di angkasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, cetakan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Setiap pukulan dipadatkan menjadi bentuk padat, seperti serangan naga. Ia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Isinya kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seniman bela diri manapun yang menghadapi serangan ini akan merasa seolah-olah mereka adalah perahu kecil di tengah badai, seolah-olah bisa terbalik kapan saja, dan perahu itu akan hancur beserta nyawa di dalamnya. Terlalu kuat. Penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Semua sel di tubuh mereka tampak bergetar. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan jurus yang bisa digunakan oleh seorang ahli bela diri. Setelah menggunakan senjata berharga, sarung tangan naga, tampaknya kekuatan Si Aanshu mengikat beberapa kali lipat. Kekuatan tangan pengikat naga juga tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Seolah-olah saat ini, dia sudah menjadi seorang Grandmaster. Setiap gerakannya memiliki aura alami seorang Grandmaster. Serangan melalui udara bisa meruntuhkan gunung. Senjata berharga. Jangan mengira hanya Anda yang memilikinya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan yang tiada tandingannya. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Dengan ledakan, tombak muncul di tangan Siaping. Itu adalah tombak neraka. Begitu tombak neraka muncul, medan energi yang menakutkan muncul di sekelilingnya, dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala. Aura berwarna darah menyebar, membuatnya seolah-olah gerbang neraka akan terbuka. Seluruh arena berguncang sejenak, dan gelombang kejut menyapu area dalam radius beberapa kilometer. Kekuatan tinju Si Aanshu langsung hancur berkeping-keping, dan dia bahkan terdorong mundur puluhan meter. Kakinya meluncur di tanah, meninggalkan retakan yang dalam. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki artefak berharga. Ekspresi Si Aanshu sangat menyeramkan. Dia benar-benar terpana. Dia berpikir bahwa setelah mandi dengan darah naga, bahkan pergi ke reruntuhan kuno untuk mendapatkan pertemuan kebetulan dan artefak berharga, dia tidak akan terkalahkan. Dia berpikir bahwa dia adalah protagonis alami, anak takdir, dan tak terkalahkan. Tapi siapa sangka bocah ini juga memiliki artefak berharga. Selain itu, ia memancarkan aura jahat neraka, dan tingkatannya sepertinya lebih tinggi dari sarung tangan naga banjir miliknya. Dia sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Itu terlalu tidak masuk akal. Bocah ini juga memiliki artefak berharga. Lelucon ini terlalu besar. Seorang siswa inti tercengang. Si Aanshu memiliki artefak berharga adalah satu hal, tetapi mengapa bocah ini juga memilikinya. Tidak heran bocah ini begitu percaya diri untuk menang. Saya tidak menyangka dia akan memiliki kartu as seperti itu. Ini tidak masuk akal. Apa yang salah dengan para junior saat ini? Mereka semua sangat kaya, dan mereka bahkan memiliki artefak berharga. Sungguh tidak masuk akal. Bahkan kami, siswa inti, tidak memiliki harta karun sebesar itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bocah ini juga memiliki artefak berharga. Siapa yang bisa menghentikannya untuk menang? Banyak siswa inti yang murung. Mereka benar-benar terpana dengan rangkaian kejadian tersebut. Segala sesuatu yang terjadi hanya dalam waktu 10 menit terlalu berat untuk mereka tangani. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Tombak neraka. Itu adalah tombak neraka terkutuk yang legendaris. Bocah ini benar-benar mengerti. Di kursi VIP, seorang kultifator tingkat raja juga terkejut. Dia bisa melihat artefak berharga di tubuh siaping. Tidak mungkin. Tombak neraka ini terkutuk. Seniman bela diri manapun yang mendapatkannya akan menjadi gila, menjadi gila, dan berubah menjadi maniak pembunuh. Pada akhirnya, mereka akan dibunuh oleh orang lain tanpa kecuali. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, bocah ini sepertinya tidak dikendalikan oleh tombak neraka. Semangatnya jernih, dan pikirannya jernih. Aura di tubuhnya telah menyatu dengan artefak berharga, dan ada jejak aura penguasa neraka. Sepertinya dia telah sepenuhnya menundukkan tombak neraka. Tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang bahkan para penggarap tingkat raja pun mungkin tidak bisa melakukannya. Bagaimana bocah ini bisa menaklukkan tombak neraka? Jika dia bisa melakukan hal seperti ini, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Kita manusia akan memiliki jenderal hebat lainnya. Anak-anak muda saat ini sungguh luar biasa. Awalnya, banyak kultifator tingkat raja yang tinggi dan perkasa, memandang rendah persaingan. Mereka memperlakukannya sebagai pelengkap budidaya sehari-hari dan tidak terlalu mempedulikannya. Tapi sekarang, siaping mengeluarkan tombak neraka dan bahkan menundukkan artefak berharga itu, menjadikannya miliknya. Ini benar-benar mengejutkan banyak kultifator tingkat raja. Mereka merasa hal itu tidak terbayangkan. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya dan apa itu keputusasaan. Siaping mencengkeram tombak neraka dengan erat. Energi klasiknya bergetar, dan tulisan di atasnya bergetar, memancarkan aura neraka yang agung. Dalam sekejap, dia menusuk dengan tombaknya. Siu. Saat ini, siaping sepertinya telah menjadi dewa neraka. Tombak itu menembus, dan cahaya hitam dingin menyala. Itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Cahaya dingin ini meninggalkan lintasan di udara seperti meteor, mengandung aura neraka yang agung. Sepertinya dewa neraka turun untuk memanen jiwa. Dapat dikatakan bahwa tombak ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi bahkan mengaktifkan aura tombak neraka, bahkan mengguncang jiwa. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditahan oleh keterampilan bela diri tingkat raja yang tiada taranya. Itu bukanlah serangan dari dunia manusia, tapi serangan dari neraka. Sial, apa ini? Si Aanshu sangat terkejut. Dia bisa merasakan tombak siaping menusuk ke arahnya, dan sepertinya itu mengandung kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan tajam ini tak terkalahkan, dan lintasannya yang berkelok-kelok sepertinya mengabaikan ruang itu sendiri. Dalam sekejap, benda itu tiba di sampingnya. Dia mengulurkan tangannya, ingin memblokir, dan bahkan mengaktifkan sarung tangan naga banjir. 626. Dong. Tombak itu mendarat dengan kokoh di tubuh si Aanshu. Seperti banjir yang menerobos bendungan, itu langsung menghancurkan perisai energi pertahanan di tubuhnya dan menembusnya. Ah. Di saat yang sama, si Aanshu menjerit kesakitan, seolah tubuhnya tertusuk tombak. Jiwanya terasa seperti dikoyak oleh setan yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbang mundur dan meluncur di tanah sejauh beberapa ratus meter, menciptakan jurang dan batu berserakan di mana-mana. Dia akhirnya menabrak dinding ring, menciptakan lubang besar. Engah, si Aanshu tidak bisa menahan muntah setegup darah, menodai tanah. Ekspresinya mengerikan, seolah dia sudah gila. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah kalah. Dia telah kalah kali ini, dan kalah dari Master Bella Diri Lapis Ketujuh pada saat itu. Sementara itu, si Aping berdiri diam di tanah, memegang tombak neraka dan melihat ke bawah dari atas. Dia diam-diam memahami kekuatan tombak. Setelah mencapai Master Bella Diri Lapis Ketujuh, dia sepertinya mampu mengendalikan tombak dengan lebih sempurna. Ketika dia memasukkan kinya ke dalam tombak, seolah-olah jiwanya telah menyatu dengan senjatanya, mencapai keadaan menyatu dengan senjata itu. Dia bahkan merasa tombak neraka sepertinya berisi seni Bella Diri neraka yang tiada taranya. Jika dia terus menguasainya, dia mungkin bisa menguasai seni Bella Diri sepenuhnya. Si Aping. Dia meraung, merasa sangat terhina. Dia adalah Master Bella Diri Lapis Kesembilan, namun dia dikalahkan oleh seorang junior dengan satu tombak dan tubuhnya ditusuk seperti ayam. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Kebencian, kemarahan, penghinaan, keengganan, dan banyak emosi lainnya melonjak dalam hatinya, membuatnya tidak dapat menerimanya. Aku akan melawanmu sampai mati. Si Aanshu meraung seperti binatang yang terluka. Meskipun dia terluka, kinya belum habis. Dia masih seorang Master Bella Diri Lapis Kesembilan, yang merupakan ancaman besar. Lawan aku, apakah kamu mempunyai keinginan mati? Si Aping mengangkat tangannya dan menusukkan tombaknya ke depan, meninggalkan jejak aneh di udara. Ujung tombak langsung mencapai tenggorokan si Aanshu, memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Rasanya tombak itu akan menembus tenggorokannya jika dia bergerak sedikit, dan kepalanya akan dipenggal. Ini, ini. Tiba-tiba, kemarahan si Aanshu menghilang, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Yang menggantikannya adalah ketakutan dan ketakutan akan kematian. Tidak ada lagi keengganan. Jika bukan karena perlindungan energinya, dia akan terbunuh oleh tombak. Apa ini? Kamu mengaku kalah atau tidak? Jika tidak, aku akan menusukmu sampai mati dengan tombakku. Si Aping menatap si Aanshu, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Tombak neraka berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan, seperti ular berbisa. Tampaknya dengan satu pikiran, cahaya dingin itu bisa mengubah kepalanya menjadi daging cincang. Saya, saya mengaku kalah. Si Aanshu sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia jatuh ke tanah seperti balon yang tertusuk. Dia tahu jika dia mengatakan ini, dia akan kehilangan gelar juara. Tapi meski dia tidak ingin mengatakannya, dia tidak punya pilihan. Dia masih akan tersingkir oleh si Aping, dan dia bahkan mungkin terluka parah. Suara mendesing. Detik berikutnya, Si Aanshu diselimuti oleh cahaya putih dan dipindahkan untuk disembuhkan. Saat itu, sistem mengumumkan bahwa si Aping telah memenangkan semifinal. Ya Tuhan, anak ini juga memenangkan semifinal. Luar biasa, siapa yang mengira si Aping bisa sejauh ini? Bahkan kejuaraan tampaknya berada dalam jangkauannya. Dia benar-benar kuda yang paling hitam dan paling hitam. Sudah berakhir, aku yakin anak ini akan kalah. Sekarang dia sudah mencapai final dan bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Bukankah itu berarti semua uangku terbuang percuma? Tidak tahu malu. Bukankah dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba pulih sebelum kematiannya? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bahkan Si Aanshu telah dikalahkan. Apakah ada keadilan di dunia ini? Apakah masih ada umat manusia yang tersisa? Omong kosong, dia kejam sekali. Siapa yang akan mempercayai perkataannya? Banyak penonton yang mengumpat, terutama mereka yang bertaruh pada Si Aping untuk kalah. Mereka sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Ketika mereka melihat Si Aanshu menyerah, hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan, seolah-olah wajah mereka telah ditampar. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Si Aping akan berhenti di semifinal dan tidak mungkin dia menang. Tapi kenyataannya seperti ini. Mereka tidak bisa menerimanya. Ledakan. Saat itu, Si Aping keluar dari arena. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak wartawan yang langsung maju dan mengambil mikrofon. Mereka segera menghalangi jalan Si Aping. Kamera dan kamera di kejauhan semuanya memotret dengan gila-gilaan. Pasalnya, kontes jenius merupakan kompetisi yang diwaspadai semua orang, terutama babak semifinal. Setiap orang yang bisa masuk semifinal pasti akan menjadi raja di masa depan, kecuali mereka mati di tengah jalan. Bisa dibayangkan betapa orang-orang ini banyak dicari oleh media. Jika dia tidak mewawancarai mereka sekarang, akan sulit melakukannya di masa depan. Tuan Xia, bagaimana perasaan Anda sekarang setelah Anda mengalahkan Si Aanshu dan memasuki final? Seorang reporter mengambil mikrofon dan langsung bertanya. Xia Ping berdiri di sana dan mengangguk. Tentu saja suasana hatiku sedang bagus. Bagaimanapun, Si Aanshu adalah lawan yang kuat. Aku sangat bersemangat bisa mengalahkan lawan seperti itu. Menurutku perjalanan ini sepadan. Tetapi ada rumor bahwa kamu terluka parah dan hampir mustahil bagimu untuk mengalahkan Si Aanshu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang reporter bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Ping langsung mengakui, itu benar. Saya memang terluka parah. Alasan mengapa saya bisa mengalahkan Si Aanshu adalah murni karena kemauan saya yang kuat dan pancaran terakhir matahari terbenam. Saya kira mengalahkan Si Aanshu adalah batas saya. Ini adalah pertempuran terakhir. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dia menghela nafas ke langit. Dia berpikir bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dalam pertandingan ini. Ini pada dasarnya adalah pertarungan terakhirnya. Teruslah membual. Banyak penonton yang menonton siaran langsung ingin meludahi wajah orang yang tidak tahu malu ini. Mereka belum pernah melihat Abe Start yang berbohong dengan mata terbuka lebar. Selama kompetisi seratus teratas, orang ini telah mengatakan bahwa dia akan mati. Dia hanya bisa menang karena sinar matahari terbenam yang terakhir. Setiap pertandingan adalah yang terakhir dan dia telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Masalahnya adalah setiap pertandingan berantakan total. Semua lawannya mati, tapi dia baik-baik saja. Secara tidak sengaja, orang ini telah melaju ke final dan memiliki peluang untuk menang. Sekarang, dia sebenarnya memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu, mengatakan bahwa dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Tanyakan saja pada diri Anda, apakah hati nurani Anda merasa nyaman setelah mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah kamu masih punya rasa malu? Apa menurutmu kami idiot? Akankah mereka mempercayai beberapa kata acak? 627. Para reporter juga tidak bisa berkata-kata saat mereka melihat pria yang penuh omong kosong ini. Namun, mereka tidak bisa mengekspos siaping di depan semua orang. Pada saat ini, babak semifinal lainnya juga telah berakhir. Bai Qingqing dan Feng Qiudao bertarung sengit, menggunakan seluruh kekuatan mereka. Meskipun Bai Qingqing menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Feng Qiudao. Pada akhirnya, dia dipukul oleh Feng Qiudao dengan satu pukulan dan terluka parah. Dengan kata lain, finalis telah ditentukan. Juaranya adalah antara Feng Qiudao dan Xiaoping. Seorang reporter segera memberitahu Xiaoping, Tuan Xia, para finalis telah diputuskan. Ini Tuan Feng Qiudao, bagaimana menurut Anda sekarang? Xiaoping menampakkan pandangan seolah-olah langit telah runtuh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kompetisi ini mungkin sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Apakah itu berarti Tuan Xia tidak terlalu percaya diri untuk memenangkan final? Seorang reporter bertanya. Banyak mulut wartawan yang bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang finalis kurang percaya diri. Biasanya, mereka akan mengatakan bahwa mereka pasti akan menang untuk menunjukkan kepercayaan diri mereka yang tak terkalahkan. Namun, anak ini langsung mengatakan bahwa dia pasti akan kalah. Saya tidak percaya diri sama sekali. Xiaoping sangat jujur. Bagaimanapun, para finalis semuanya adalah senior yang telah berkultivasi lebih lama dari saya. Pengembangan kekuatan batin, teknik bela diri, dan kemauan keras mereka semuanya berada pada puncaknya. Bukankah mudah bagi mereka untuk menangani orang yang terluka parah seperti saya? Saya menyarankan agar Feng Qiudao menekan budidayanya hingga lapisan ketujuh alam master bela diri, melarang dia menggunakan artefak berharga apapun, dan memberi saya cacat. Mungkin itu adil. Adil. Mulut penonton bergerak-gerak. Anak ini benar-benar punya angan-angan. Jika Feng Qiudao benar-benar melakukan itu, dia akan mendekati kematian. Dia akan menyerahkan kejuaraan kepada orang lain. Mereka sudah tahu bahwa anak ini berkulit tebal, tetapi mereka tidak mengira dia begitu tidak tahu malu. Dia bahkan meminta Feng Qiudao untuk memberinya cacat. Kenapa dia tidak menyerah saja dan membiarkannya menang? Banyak wartawan yang terdiam. Orang ini benar-benar penuh kebohongan. Tidak ada satu katapun yang dia katakan benar. Oke, nanti para kontestan istirahat. Jangan ganggu mereka. Wawancara sudah selesai. Saat itu, para staff datang dan langsung mengusir wartawan karena wawancara sudah selesai. Siaping juga keluar melalui jalur kontestan. Saat ini, di area penonton di mana para siswa inti berada. Saat ini, seluruh area tempat duduk suram dan suram, dan suasananya sangat menyedihkan. Seolah-olah istri mereka kabur bersama pria lain. Belum lagi betapa suramnya suasananya, tidak ada yang mau berkata apa-apa lagi. Kami tidak bisa, semuanya. Salah satu siswa inti tidak tahan dengan suasana tersebut dan langsung berteriak. Kalau anak itu benar-benar menjadi juara, maka kita akan menderita kerugian besar. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kerugian besar? Untuk bertaruh pada anak itu yang kalah dalam kompetisi, saya meminjam 30 miliar dari bank. 30 miliar. Jika dia benar-benar kalah, saya akan bangkrut dan harus bekerja untuk orang lain selama sisa hidup saya. Dia mengertakan gigi. Ketika dia memikirkan masa depan seperti itu, dia merasa sangat murung. Sebagai ahli alam zongxi, dia memiliki masa depan cerah di depannya. Namun, dia terpaksa bekerja pada orang lain hanya karena dia tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Betapa memalukannya hal itu. Siswa inti lainnya juga sama. Mereka kurang lebih telah meminjam banyak uang. Jika mereka kalah, mereka mungkin akan jatuh miskin dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi saat bertaruh dengan kiuksu, mereka kehilangan hartanya. Mereka tidak tahu berapa kali mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Ini sungguh tak tertahankan. Memikirkan kerugian ini, mereka bahkan tega membunuh siaping. Itu bukan salah kami. Anak itu terlalu hina. Dia seharusnya tidak menjadi seniman bela diri. Dia harus menjadi seorang aktor, tipe yang bisa memenangkan penghargaan. Dia sangat tercelah. Untuk menipu uang kita, dia benar-benar melakukan pertunjukan seperti itu. Saya tidak bisa berdamai dengannya. Jika dia benar-benar berani memenangkan kompetisi, saya akan menggantungnya di depan rumahnya keesokan harinya. Sialan, anak itu kejam dan tidak bermoral. Dia tidak akan merasa malu. Mungkin dia akan tertawa. Banyak siswa inti yang sangat marah dan wajah mereka memerah. Dia tidak boleh kalah dalam kompetisi. Bukankah masih ada kompetisi terakhir? Dan dia juga terluka parah. Seorang siswa inti mencoba menghidupkan suasana dan memaksakan senyum. Pantatku terluka. Kamu masih tertipu olehnya sekarang. Jangan konyol. Lihat penampilannya yang bertenaga. Dia bahkan lebih bertenaga dari kita yang sehat. Siswa inti lainnya mengutuk. Siapapun yang berani mengatakan bahwa dia terluka, aku akan segera membunuhnya. Seorang siswa inti mengatupkan giginya dan berkata, mengapa kita tidak mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya? Dengan begitu, semuanya akan berakhir. Dia sangat galak dan suka membunuh. Dia ingin menghilangkan akar masalahnya dan membunuh siaping. Maka, kejuaraan secara alami akan menjadi milik Feng Kiudao. Bunuh aku. Jangan memikirkan hal konyol seperti itu di sini. Seseorang memandangnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Ini adalah kota Sun Mun. Di mana-mana diawasi. Tidak ada titik buta sama sekali. Bahkan tingkat raja pun akan mati jika dia ingin menerobos masuk. Terutama para kontestan. Mereka lah yang menjadi fokus perhatian. Mereka diawasi setiap saat. Saya jamin si pembunuh akan ditangkap bahkan sebelum dia mencapai ruang istirahat. Dia bahkan akan mengikuti petunjuk menuju melon, dan begitu dia menangkap kita, dia akan segera menyingkirkan kita. Kelompok siswa inti langsung putus asa. Pembunuhan tidak berhasil. Kemudian, mereka benar-benar tidak berdaya. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mengandalkan Feng Kiudao. Dia juga monster tersembunyi. Tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Huo Gang mengatupkan giginya dan menaruh harapannya pada Feng Kiudao. Siswa inti lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berdoa secara sembunyi-sembunyi. Beberapa bahkan mencoba mengutuk Xiaoping, berharap dia akan mengalami diare besok. Jika dia tidak bisa bangun, maka mereka pasti akan menang. Di bagian lain dari kursi penonton. Haha, lihat Huo Gang dan kelompoknya. Wajah mereka semuanya hijau. Kapan siswa inti dipaksa sedemikian rupa? Mereka pasti putus asa. Saya tidak menyangka ini akan dilakukan oleh siswa elit. Melihat ekspresi Huo Gang dan yang lainnya, Sumai langsung tertawa. Seolah-olah dia baru saja melihat pemandangan paling menarik di dunia. Dia tertawa seperti setan. Kau lah yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Kiuksu sama sekali tidak menaruh simpati pada pihak lain. Dia mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Kiuksu, bagaimana kamu menentukan bahwa anak itu akan menjadi juara? Apakah kamu begitu percaya diri dengan pacar kecilmu itu? Sumai sangat penasaran. Sebelum kompetisi dimulai, dia tidak melihat bahwa Xiaoping memiliki harapan untuk menjadi juara. Tapi sekarang, itu adalah final. Selama dia bisa memenangkan kompetisi besok, dia akan menjadi juara. Dia bukan pacar kecilku. Kiuksu memandang wanita yang mengoceh dengan kesal dan berkata, lagi pula, dia mungkin tidak bisa menjadi juara. Bagaimanapun, Feng Kiu Dao bukanlah orang yang sederhana. Dapat dikatakan bahwa dia adalah monster terkuat di turnamen ini. 628 Pada malam hari, Xiaoping tetap di ruang tunggu. Dia mengoperasikan kigongnya dan perlahan memutar kekuatan eterealnya. Bang! Tiba-tiba tubuhnya bergetar, esensi sejatinya bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Itu menembus 2 meridiannya, dan kekuatannya meningkat 1 tingkat lagi. Pertarungan dengan Xiaansu telah sangat mempotensi Xiaoping. Energi di tubuhnya sangat halus. Sejauh ini, dia telah membuka 12 meridian dan mencapai puncak alam master bela diri tingkat ke-7. Dia hanya selangkah lagi dari alam master bela diri tingkat ke-8. Tetapi aku telah menggunakan terlalu banyak rumput bulan air. Sebenarnya aku telah menghabiskan 60% darinya. 40% sisanya akan habis. Xiaoping mengepalkan tangannya dan menghela nafas. Karena dia telah memperoleh rumput bulan air dalam jumlah besar di Gua Raja Ular Perak, dia pikir itu akan cukup untuk mendukungnya hingga mencapai alam grandmaster. Tapi sekarang, dia sudah menghabiskan 60%. Dia memperkirakan bahwa rumput bulan air yang tersisa hanya bisa membantunya mencapai alam master bela diri tingkat ke-9. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kali dia berkultivasi dan berevolusi, kekuatannya akan lebih kuat dari prajurit biasa. Potensinya juga sangat menakutkan. Tentu saja, konsumsinya lebih dari 10 kali lipat dari prajurit lainnya. Jika dia adalah seorang pejuang biasa, dia tidak akan mampu mendukung konsumsi tersebut. Untungnya, Xiaoping telah menghasilkan banyak uang dan tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidayanya untuk saat ini. Saya harus menjadi juara besok. Xiaoping mengepalkan tangannya. Kultivasi seperti ini. Selangkah lebih maju, selangkah demi selangkah. Jika dia tertinggal, orang lain akan melampaui dia. Ini adalah dunia persaingan yang ketat. Begitu dia menjadi juara, dia tidak hanya akan menerima banyak penghargaan, tetapi dia juga akan dihargai oleh organisasi seni bela diri besar. Dengan begitu, dia bisa memperoleh manfaat lebih banyak. Tidak masalah jika dia menimbulkan kebencian orang lain. Ketika dia mencapai alam Grandmaster atau bahkan alam Raja, apa yang disebut kebencian dan kecemburuan tidak lebih dari lelucon. Oleh karena itu, ia bertekad menjadi juara kali ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah satu malam, akhirnya final kompetisi jenius. Hampir semua orang di Cloud Realm menonton kompetisi ini. Mereka ingin tahu siapa yang akan menjadi juara. Khususnya siswa inti, mereka tidak tidur sepanjang malam. Mereka memiliki sepasang mata panda karena hasil kompetisi ini terlalu penting. Mereka tidak sanggup untuk kalah. Beberapa siswa inti bahkan diam-diam mengutuk siaping, berharap dia akan menderita di are-hari ini dan tidak dapat mengikuti kompetisi. Sayangnya, siaping sepenuhnya mengabaikan kutukan ini dan masih tetap hidup seperti biasanya. Dia keluar dari ruang tunggu dan sampai ke koridor. Segera, sekelompok siswa inti, dipimpin oleh Huo Gang, Cao Zhengbin, dan yang lainnya, berjalan mendekat. Siaping, apapun yang terjadi di final, kamu harus kalah. Kamu tidak boleh menang. Kalau tidak, di masa depan, kamu akan menjadi musuhku, musuh kami para siswa inti. Suara Huo Gang terdengar, tapi ini adalah pesan telepati. Bahkan alat perekam tidak dapat merekamnya. Dia mungkin menderita kerugian besar di tangan siaping, jadi dia sangat berhati-hati kali ini. Kamu harus memahami bahwa kami siswa inti memiliki klan besar yang berdiri di belakang kami. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa sepertimu. Jika kami menyerangmu dengan seluruh kekuatan kami, serta teman dan keluargamu, kamu punya untuk memikirkan konsekuensinya. Dia tidak menggertak. Setiap siswa inti memiliki sosok raksasa yang berdiri di belakang mereka, belum lagi mereka semua adalah Grandmaster yang memiliki kekuatan menakutkan. Bahkan keturunan raja yang tak terkalahkan pun tidak mau memprovokasi mereka. Bahkan saat ini, kamu masih ingin menggertak di depanku. Siaping tidak tergerak, dia mengirimkan pesan telepati yang sama, memungkinkan semua siswa inti mendengarnya dengan jelas. Kalian hanyalah sekelompok sampah, namun kalian ingin mengandalkan kekuatan di belakang kalian untuk menindasku. Tahukah kalian betapa berharganya kalian? Tunggu sampai aku menjadi raja, kalian tidak lebih dari ayam dan anjing. Aku bisa membunuh kalian semua dengan satu nafas. Jika kalian tahu apa yang baik bagi kalian, cepatlah menyerah. Nanti kalian akan menjadi budaku dan mendengarkan perintahku. Dengan begitu, masih ada sup untuk kalian minum. Jika tidak, kalian hanya bisa makan kotoran di masa depan. Apakah kamu mengerti? Menghadapi ancaman seperti itu, dia bergeming. Di belakangnya berdiri sosok kolosal seperti perusahaan raksasa. Bagaimana siswa inti ini bisa mengancamnya? Jika dia bisa menjadi juara kompetisi jenius, statusnya di perusahaan raksasa pasti akan meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, dia mungkin berada di level yang sama dengan penerus klan raja. Mungkin siswa inti ini dapat memainkan beberapa trik, tetapi begitu dia menjadi raja, tidak, bahkan jika dia mencapai alam Grandmaster, siswa inti ini hanyalah kentut. Dia sama sekali tidak menatap matanya. Ingin bermain perang psikologis dengannya sungguh terlalu naif. Bajingan. Mendengar ini, Huo Gang dan yang lainnya menjadi marah. Mereka hanya ingin membunuh bocah sombong ini. Mereka belum pernah melihat siswa elit seperti itu sebelumnya. Dia sebenarnya tidak menatap mereka sama sekali. Jika ini bukan kota Sunmun, mereka pasti akan bergerak dan mencabik-cabik bocah ini. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria tampan sebelumnya? Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa hanya karena Anda memiliki banyak bajingan. Apakah menurut Anda tumpukan sampah dapat membuat orang takut? Jika Anda tidak ada hubungannya, enyahlah. Saya masih harus berpartisipasi dalam kompetisi. Jika Anda berani membuat keributan di sini, saya pasti akan melaporkan hal ini kepada penguasa kota matahari bulan dan membiarkan dia menghukum Anda dengan berat. Xiaoping ingin mengeluh. Bajingan. Mata Huo Gang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Siapa yang dia sebut Bajingan? Apakah dia tahu cara berbicara? Mereka hanya ingin menutup mulut bocah ini sehingga dia tidak dapat berbicara lagi. Tapi mendengar ancaman Xiaoping, mereka tidak bisa tidak mempertimbangkannya dengan serius. Jika Xiaoping benar-benar mengeluh, mereka mungkin benar-benar diusir oleh penguasa kota Sunmun. Lagi pula, kejadian besar seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka menimbulkan masalah lagi, penguasa kota matahari bulan mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Xiaoping, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Berhati-hatilah saat berjalan di malam hari nanti. Jangan sampai tertabrak mobil, Huo Gang dan yang lainnya mengumpat dengan keras. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu ketika aku menjadi seorang Grandmaster? Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melirik sekilas. Anda. Huo Gang dan yang lainnya sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Xiaoping dan pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Mereka tahu bahwa negosiasi akhir telah gagal. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Melihat Huo Gang dan yang lainnya telah pergi, Xiaoping tidak terlalu memikirkannya. Dia langsung melewati jalur kontestan dan tiba di arena. Saat ini, Feng Qudao sudah menunggu di arena. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang dan tenang. Saat ini, semua kursi penonton sudah terisi. Itu disiarkan dari segala arah. Hampir semua manusia di alam cloud dapat menerima kompetisi ini. Puluhan ribu orang menontonnya, dan ratingnya sangat tinggi. 629. Di atas panggung, Xiaoping dan Feng Qudao berdiri berhadapan. Xiaoping. Feng Qudao memandang Xiaoping. Dia berpakaian putih dan tampak seperti sepotong batu giyok. Dia berkata dengan tenang, mengapa kamu tidak mendengarkan nasihat dari siswa inti dan menyerah. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Kalau tidak, kamu akan kalah dalam pertandingan hari ini dan menyinggung siswa inti. Kamu akan mati tanpa keuntungan apapun. Kamu akan mati tanpa penguburan. Xiaoping mengangkat alisnya, kamu juga menjadi antek siswa inti. Pesuruh. Feng Qudao tertawa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadikanku pesuruh. Tapi mereka datang kepadaku dan menjanjikan banyak keuntungan, ingin aku mengalahkanmu di final. Tapi inilah yang ingin aku lakukan. Bahkan tanpa mereka, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Matanya dipenuhi arogansi, memandang rendah semua orang di dunia. Tenang saja, Xiaansu juga ingin bersikap santai, tetapi Anda dapat melihat apa yang terjadi padanya. Xiaoping membalas. Xiaansu, itu hanyalah seorang pria sombong yang mengira dirinya tak terkalahkan setelah mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Seperti inilah yang disebut orang sebagai kentang goreng kecil. Feng Qudao mencibir, bagaimana anak kecil seperti dia bisa dibandingkan denganku. Feng Qudao, Anda belum pernah melihat betapa kuatnya garis darah raja yang sebenarnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Tapi karena kamu begitu keras kepala, aku akan mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Ledakan gelombang. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak. Pada saat ini, Yuan sejati bergetar di belakang Feng Qudao. Udara berputar dan seekor burung finix besar yang menyala-nyala muncul. Api merah yang mengerikan meletus, menaikkan suhu seluruh panggung beberapa ratus derajat. Aliran api menetes ke bawah, seketika mengubah lantai semen menjadi lava cair. Pada saat ini, burung finix yang menyala-nyala mengeluarkan teriakan yang menggemparkan. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah siaping. Ia memiliki kekuatan untuk melahap alam semesta dan menekannya. Keterampilan beladiri tingkat raja yang tak tertandingi, sembilan serangan finix. Keterampilan beladiri ini adalah keterampilan beladiri klan Feng yang tiada taranya. Itu cukup kuat untuk mengguncang dunia dan menekan sembilan negeri terpencil. Setelah digunakan, teriakan burung finix akan terdengar dan bisa langsung membunuh musuh. Dia bahkan memobilisasi garis keturunan finix abadi dari klan Feng untuk memicu api finix. Meskipun Feng Qudao hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya, itu cukup untuk melelehkan paduan titanium menjadi cair. Sebelumnya, Bai Qingqing bukanlah tandingan api finix. Api yang mengerikan menyerang paru-parunya dan membakar organ dalamnya. Dia tidak bisa mengeluarkannya, jadi dia menyerah. Kapak raksasa Xia Ping menekan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi mamut purba. Energi sejati miliknya bergetar dan langsung terkondensasi menjadi kapak raksasa yang berisi kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dia bahkan mengedarkan mantra abadi yang murni di dalam tubuhnya, menyebabkan nyala api melonjak dalam hirup pikuk. Mereka disalurkan ke kapak raksasa, mengembun menjadi kapak api raksasa yang langsung menguapkan uap air di sekitarnya. Saat kapak dibelah, seolah-olah seluruh dunia terbelah menjadi dua bagian, membentuk ruang hampa. Sungguh menggelikan, bagaimana bisa seekor gajah bisa menahan kekuatan Phoenix Abadi milikku. Feng Q. Dao meraung dan menekan. Serangan Phoenix Abadi mengguncang langit dan bumi, seolah bisa menghancurkan segalanya. Bang! Dalam sekejap mata, kapak gajah raksasa yang dibuang Xia Ping segera hancur berkeping-keping. Kekuatan kapak menyebar ke segala arah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan kerikil berterbangan ke segala arah. Pada saat ini, penghalang energi segera naik untuk memblokir gelombang kejut. Suara letupan bergema, tapi tidak bisa menembus. Ini adalah mekanisme pertahanan untuk melindungi penonton. Tidak ada kekuatan yang keluar dari arena. Namun, dengan tubuh Xia Ping sebagai pusatnya, teknik perlindungan tubuh Dark North diaktifkan, meningkatkan lingkaran Ki Barrier, menghalangi kekuatan serangan Phoenix. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Feng Q. Dao, dia tidak dapat melukainya. Seperti yang diharapkan dari Feng Q. Dao, dia benar-benar bisa menekan monster ini dalam hal kekuatan. Seorang siswa inti sangat gembira. Lelucon yang luar biasa. Feng Q. Dao adalah seorang jenius dengan garis keturunan Phoenix abadi. Dia telah menerima pendidikan paling elit sejak dia masih muda dan bermandikan darah Phoenix abadi sejak lahir. Dia juga telah bertarung melawan banyak raja, jadi miliknya penglihatan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Huo Gang mencibir, bocah itu ingin mengalahkan Feng Q. Dao. Aku ingin tahu seberapa jauh dia bermandikan darah Phoenix abadi. Seorang siswa inti juga sangat terkejut, seperti yang diharapkan dari keluarga Feng, yang dikenal sebagai salah satu keluarga yang tak terkalahkan. Mereka benar-benar kaya, bisa mengambil harta yang begitu berharga. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini adalah seorang bangsawan sejati, seorang raja yang terlahir secara alami. Haha, aku ingin tahu berapa putaran yang bisa dilakukan bocah ini. Berapa putaran dia bisa bertahan? Tiga putaran dan dia akan selesai. Dia masih bersikap keras di sini sebelumnya. Kami memintanya untuk mengaku kalah, tapi dia tidak melakukannya. Sekarang, sudah terlambat meskipun dia ingin mengaku kalah. Jika dia mengaku kalah, dia masih bisa mendapatkan keuntungan, bahkan mendapatkan persahabatan dengan kami siswa inti. Tapi sekarang, dia mengalami kerugian ganda. Entah apakah dia menyesalinya sekarang. Saat kompetisi selesai, saya ingin melihat wajah anak nakal ini menangis. Huff, jika saatnya tiba, meskipun dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan memaafkannya. Banyak siswa inti yang mengertakkan gigi. Mereka sangat membenci Xia Ping, dan mereka tidak sabar untuk melihat penampilan menyedihkan Xia Ping yang menyerah dan mengakui kekalahan. Bang, bang, bang. Di atas panggung, Xia Ping dan Feng Qudao terus bertukar pukulan. Zhen Yuan meledak, dan dua bola energi terus bertabrakan, menghasilkan suara yang mengejutkan. Seolah-olah bertonton bahan peledak meledak. Jika bukan karena sistem pertahanan yang melindungi panggung, seluruh panggung akan runtuh. Jika mereka berdua bertarung di alam liar, segala sesuatu dalam jarak beberapa mil akan rata dengan tanah. Ini bukan lagi pertarungan antara dua master bela diri, tapi dua master bela diri. Di sisi lain, serangan Feng Qudao semakin menakutkan. Sembilan serangan Phoenix, keterampilan bela diri tingkat raja yang tak tertandingi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah dua burung Phoenix sedang mengaum di kehampaan. Dia berkomunikasi dengan Yuan Qi langit dan bumi, memicu fenomena langit dan bumi. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Setiap kali dia menyerang, akan ada angin kencang yang mengerikan. Saat ini, Xia Ping tidak berperang melawan Feng Qudao, tetapi melawan langit dan bumi. Akui kekalahan. Feng Qudao berteriak, sembilan serangan Phoenix milikku adalah keterampilan bela diri yang tiada tarahnya. Nenek moyang keluarga Feng saya pernah menggunakan keterampilan bela diri yang tiada taraf ini untuk membunuh lusinan Raja Daemon dengan tangan kosong. Setelah saya berhasil mengolahnya, saya dapat segera menggunakan kekuatan Phoenix abadi di tubuh saya, dan bahkan menjadi satu dengan langit dan bumi. Saya dapat menggunakan kekuatan Yuan Qi langit dan bumi. Jadilah langit, dan aku akan menjadi bumi. Yuan Qi semacam ini akan tumbuh dan berkembang biak, dan tidak akan pernah kering. Kamu tidak bisa menghentikanku. Saat dia berbicara, suaranya juga mengandung gelombang spiritual, terus-menerus menyerang kepercayaan diri Xia Ping. Seolah-olah dia ingin menghancurkan hati bela diri Xia Ping yang tak terkalahkan. 630. Boom gelombang-gelombang. Saat Xia Ping mengeluarkan tombak neraka, aura neraka muncul dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi sekeliling dengan aura hitam neraka. Dia menusupkan tombaknya ke Feng Qudao, meninggalkan jejak di kehampaan seperti kijang yang menggantung tanduknya, atau seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, menemukan kelemahan dari Phoenix Nine Barage. Dong. Kekuatan itu menembus segalanya. Ujung tombak itu dikelilingi oleh aliran udara yang berputar-putar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Itu langsung menembus dua burung Phoenix, menyebabkan Yuan Ki mereka hancur sedikit demi sedikit. Sebuah kekuatan tajam menembus udara, mencoba menembus jantung Feng Qudao. Inilah kekuatan senjata B.J. Welet. Setelah digunakan, itu membalikkan situasi dan meningkatkan kekuatan tempur Xia Ping beberapa kali lipat. Dia seperti iblis dari neraka, menekan segalanya. Tercelah. Kamu bertingkah seperti seorang tiran hanya karena kamu memiliki senjata B.J. Welet. Adakah yang bisa melakukan sesuatu mengenai hal ini? Dia benar-benar mengeluarkan senjata B.J. Welet. Ini melanggar aturan. Ya, segera diskualifikasi dia dari kompetisi. Dia pengganggu sekali. Huo Gang dan siswa inti lainnya merasakan jantung mereka bergetar. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak menginginkan apapun selain merebut senjata B.J. Welet Xia Ping. Dia sebenarnya berani mengandalkan kekuatan senjata B.J. Welet. Ini hanyalah penindasan. Tingkat budidaya Feng Q. Dao awalnya lebih tinggi dari Xia Ping, tetapi karena senjata B.J. Welet, celahnya segera ditutup dan Xia Ping bahkan berada di atas angin. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tidak ada aturan yang melarang membawa senjata B.J. Welet di turnamen jenius. Faktanya, senjata juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Jika seseorang memiliki kemampuan, mereka secara alami dapat membawanya ke medan perang. Xia Ping, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata B.J. Welet dan aku, Feng Q. Dao, tidak memilikinya. Fondasi keluarga Feng saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ledakan, pada saat kritis ini, Feng Q. Dao segera mengeluarkan kipas ungu emas. Itu adalah senjata berhiaskan permata tertinggi keluarga Feng, kipas emas ungu. Kipas itu sepertinya menggambarkan barisan pegunungan yang sangat luas, tapi itu bukanlah barisan pegunungan biasa. Itu adalah gunung yang dibentuk oleh api, disebut Flame Mountain. Tampaknya ada banyak tanda misterius yang terukir di sekitar kipas angin. Krune ini sepertinya dibentuk oleh api. Itu adalah tanda mistik langit dan bumi, seolah-olah mengandung kekuatan api yang tak terbayangkan. Ledakan gelombang. Pada saat itu, Feng Q. Dao mencengkram kipas emas ungu di tangannya dengan erat dan memasukkan seluruh energi sejati ke dalamnya. Segera, seluruh kipas mengeluarkan api emas ungu yang besar. Dia mengayunkan kipasnya ke Xia Ping. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Dari dalam kipas ungu emas, nyala api ungu emas besar muncul, dengan cepat mengembun menjadi Phoenix Abadi. Itu memancarkan aura mulia, seolah tak terjangkau, seperti dewa. Meskipun para penonton di tribun penonton dipisahkan oleh jarak yang tidak diketahui, banyak dari mereka dapat merasakan bahwa Phoenix Abadi mengandung tekanan tertinggi yang cukup untuk menindas jiwa mereka. Matanya juga terbentuk dari api, dan sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan. Hanya menatap suatu tempat saja akan menyebabkannya terbakar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Membunuh Niat membunuh keluar dari tubuh Feng Qudao, mengguncang langit dan bumi. Dia menuangkan energi mentalnya ke dalam Phoenix Abadi, dan sepertinya Phoenix Abadi telah hidup kembali. Siu Phoenix Abadi mengepakkan sayapnya dan menyerang tombak neraka Xia Ping. Api yang mengerikan meletus, menyapu semua yang dilewatinya. Seolah-olah gunung berapi super sedang meledak. Dong Dalam sekejap, kekuatan yang meletus dari tombak neraka runtuh, dan kekuatan mengerikan itu bahkan disalurkan ke Xia Ping melalui tombak neraka. Apa? Xia Ping segera merasakan kekuatan tirani dikirimkan kepadanya, menyebabkan purlikuenya menjadi mati rasa. Kekuatan itu bahkan ditransmisikan ke anggota tubuh dan tulangnya, seolah-olah itu akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Untungnya, dia mengaktifkan teknik perlindungan tubuh utara gelap, membentuk perisai udara yang dengan cepat menghilangkan kekuatan getarnya. Kekuatan getar disalurkan ke sepanjang tanah, seketika menciptakan kawah besar dengan suara retak. Dia juga terdorong mundur puluhan meter. Tangannya mati rasa, dan dia hampir tidak bisa memegang tombak neraka. Tidak peduli kartu truf apa yang kamu miliki, kamu bukan tandinganku, Feng Qiudao. Feng Qiudao tidak kenal ampun. Dia memegang kipas emas ungu berhiaskan berlian di tangannya, dan nyala api mengerikan memancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti burung Phoenix. Keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat raja, sembilan serangan Phoenix. Pada saat itu, nyala api emas keungguan yang besar muncul dari kipas emas ungu, dengan cepat mengembun menjadi Phoenix abadi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ada sembilan di antaranya. Phoenix abadi ini muncul di tempat berbeda dengan postur berbeda. Ada yang meraung ke langit, ada yang berdiri dengan satu kaki, ada yang terbang di udara, ada yang anggun, ada yang kasar, ada yang garang, ada yang feminin. Mereka mengepung siaping. Phoenix abadi ini sepertinya adalah burung dewa yang lahir dari api. Masing-masing dari mereka muncul di arena, mengembun menjadi pusaran api mengerikan yang berputar liar, menghasilkan kekuatan robek. Siaping berada di tengah pusaran api ini, terus-menerus terkoyak oleh kekuatan. Tampaknya hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh tubuhnya akan terkoyak. Pada saat yang sama, nyala api ini sangat menakutkan, sepertinya memiliki jejak kekuatan api Phoenix sejati. Begitu mereka menyentuh tubuh seseorang, mereka tidak akan padam, dan tidak akan berhenti sampai semuanya terbakar menjadi abu. Namun, teknik abadi yang murni yang dikembangkan siaping adalah teknik yang dan ketangguhan yang ekstrim. Dia biasanya menyerap esensi matahari sebagai energi, jadi meskipun api Phoenix sejati sangat menakutkan, itu tidak dapat menyakitinya. Ketika api ini memasuki tubuhnya, mereka bahkan menjadi suplemen yang hebat, terus-menerus mengisi kembali energi tubuhnya. Namun, kekuatan pusaran ini sangat menakutkan, dan masih menekan tubuhnya, membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Dia hanya bisa mengandalkan teknik perlindungan tubuh utara gelap untuk menahannya. Api yang mengerikan, ini adalah api Phoenix sejati. Bahkan seorang Grandmaster pun akan mendapat masalah besar jika mereka menyentuhnya. Ekspresi seorang siswa inti terlihat serius. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi siaping, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan Feng Qudao. Hanya api ini saja yang bisa membakarnya sampai mati dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari keturunan langsung keluarga Feng, dia bahkan memiliki harta karun seperti kipas emas ungu. Ditambah dengan sutra Phoenix, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Hasilnya sudah diputuskan, anak ini telah kalah. Huo Gang dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang baik, berpikir bahwa saat Feng Qudao mengeluarkan harta karun itu, kipas emas ungu akan menjadi saat hasilnya diputuskan. Siaping ini sudah tidak berdaya. Akui kekalahan, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkanku, Feng Qudao. Feng Qudao berteriak, jika kamu tidak bersedia, maka aku akan memaksamu sampai kamu bersedia. Rasa dingin yang mengerikan muncul di matanya saat dia membanting telapak tangannya ke bawah. Segera, sembilan Phoenix abadi menjerit, dan nyala api berputar dengan liar. Sembilan pusaran api berputar, dan kilangit dan bumi membentuk badai yang mengerikan. Sebuah kekuatan tak dikenal turun dari langit dan hancur, seolah-olah gravitasinya sepuluh kali lipat. Itu langsung menekan tubuh Siaping, menyebabkan tubuhnya berderit. Sepertinya lututnya pun tidak dapat menahannya, dan dia akan berlutut di tanah. Berlutut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.